...keluarganya gajah. Nah, berbicara soal gajah tadi, ini merupakan himbawan ringan dari kami untuk lebih peduli dengan gajah. Dan mudah-mudahan saja ada beberapa masukan dari para followers kita... ...atau juga Anda yang menyaksikan tonightshow underscore net... ...mengenai apa yang perlu kita kakukan dengan binatang-binatang kesayangan kita ini yang ada di Indonesia. Nah, berikut ini, bicara soal gajah, kita akan datangkan seorang artis... ...yang face-nya itu besar seperti gajah, rezekinya juga seperti gajah... ...kecantikannya juga, wujah, wajah. Langsung saja kita hadirkan ke tengah-tengah kita, Rianti, Catboy. Rianti. Halo, Mas Ari. Gila ini mau keluarin pakar gajah. Kalau ini udah tahu banyak rumusnya, jadi gejender ya. Apa kabar? Baik. Denger-denger, sekarang jadi pengusaha nih soalnya. Ya, kecil-kecilan lah ya. Tapi sebelum masuk soal pengusaha, tadi kan kita sempat ngomongin soal gajah. Sempat nggak sih ngeliat kayak di pet gitu soal gajah yang terancam punan. Aduh, miris banget ya ngeliatnya dan sedih, pastinya prihatin. Nah, sekarang denger-dengar udah memulai bisnis dengan urusan yang manis-manis. Ya. Itu kenapa tetapnya ke arah sana? Berbuka lah dengan yang manis. Itu sebetulnya kan aku punya spa khusus wanita tuh. Terus sebelahnya aku bikin cafe, karena kita perlu tempat untuk menampung para pria. Soalnya kan nggak boleh masuk tuh. Oh, jadi kamenya sebenernya penampungan pria? Oh, sebetulnya. Ada pengangkaran gaya. Ini pengangkaran pria. Soalnya kan kasihan, pernah tuh ada bapak-bapak nunggu di luar spa-nya lima jam. Nungguin istrinya kan. Uh, setiap banget. Ngambil paket yang lima jam gitu. Tapi emang sama spa-nya khusus wanita? Khusus wanita. Dan pria kewanitaan? Nggak. Oke. Bener-bener khusus wanita aja. Soalnya kan kadang-kadang kalau kita terimbat kan cuma pakai kemen doang suka risih kan gitu. Kalau ada yang kayak gini di sebelah kita. Iya bener-bener. Gimana? 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 Gitu. Yang pria kewanitaan juga nggak boleh masuk. Jadi aku bikin khusus wanita gitu. Jadi untuk yang nunggu-nunggunya akhirnya dibikinnya apalah gini? Cafe, ada cafe. Terus di cafe itu disediakan namanya cherry crumble. Jadi semacam cake pie gitu. Ternyata laku. Ah, dintangan dong. Terus banget. Maksudnya. Maksudnya. Oh berarti kita perlu dapet ini dong special. Spesial. Gimana sih tadi. Maksudnya kalau gitu nanti kita katanya lebih dalam. Bagaimana caranya biar kita juga nggak ikutan ngantri gitu. Iya. Dari kemana-mana aja ada di sini. Di Tuna Show. Rianti ini semenjak jadi VJ walaupun orang-orang itu eh kerja dia udah punya pikiran agak lebih ke depan karena visinya memang atau mungkin karena beliau ini sama menghabiskan remajanya tuh di Inggris mungkin mungkin siapa enggak ya enggak ya aku kan gulet seluruh kembali kepada sesuatu yang manis ini idenya adalah sebenarnya untuk menangkar karena para pria-pria tersebut menampung daripada mereka nunggu-nunggu aja nunggu-nunggu istrinya enggak ada kegiatan enakkan nunggu-nunggu sambil spend money betul ketika akhirnya dua perangkap tersebut yang lebih merauk untung bagian prianya atau wanitanya sebetulnya sekarang dua-duanya ya kalau mungkin sepanjang kapasitasnya mungkin lebih-lebih besar di lebih banyak jadi untuk saat ini masih sepanjangnya sih tapi kafenya ya slowly but steadily oh ini lagi asik-asiknya nih merambah sebuah bisnis yang lagi merangkak ya anak-anaknya nih bicara soal kue kita akan berikan informasi kepada Rianti mengenai kue-kue yang ajaib yang ada di dunia silahkan Hesti info kue termahal di dunia iya kue yang pertama yaitu love is chocolate kue setinggi 35 cm ini dihias dengan berlian 50 karat dan sempat dipajang di tahun 2006 di sebuah pusat perbelanjaan di Osaka Jepang harganya itu kue ya ini ya harganya itu sekitar 11 juta dolar atau sekitar 106 miliar rupiah lihat kue sekecil ini lebih mahal dari rumah iya lebih mahal dari rumah gue harganya kita lebih murah dari kue ini serang ngajar nih kue ada lagi yang lebih mengejutkan di masih ada nih berikutnya yaitu diamond cake nah kalau diamond cake ini dalam acara bernama devora diamonds gala di New York City Buddy Falestro bersama sosialita devora rose menyiapkan sebuah kue spektakuler kue tersebut dihas dengan batu berlian ruby dan juga emerald dan diperkirakan harganya sekitar 291 miliar rupiah jadi hampir 300 miliar selanjutnya yaitu Pirate's Dream kue berbentuk kapal perompak ini dibuat dan didesain oleh chef dimusu kumarasinga dari Sri Lanka namanya amin banget ya tiap tingkat kuenya dibuat dengan rasa rempah yang berbeda termasuk kayu manis, zusini, labu, kelapa, juga pistachio yang membuat harganya melambung tinggi kalau kita lihat harganya ini kenapa melambung tinggi karena adanya batu safir langka dan juga aneka perhiasan seperti anting gelang dan cincin harganya itu sekitar ya kita naik lagi ya 340 miliar rupiah wow kue pengantin termahal di dunia yang diciptakan oleh Russell dan juga Case dari Bling Bling Street nah bekerja sama dengan Cake di Chester harga kue pengantin ini sangat mahal karena bertabur 2000 berlian senilai 2045 karat harganya itu adalah 485 miliar rupiah aja nah sekarang berbicara mengenai kue ya ya yuk balik ke kue balik lagi ke kue tetap eh kita abis aku ini lagi stalking instagramnya Rianti nih kalau dilihat lihat ada gambar-gambarnya semuanya rata-rata kue semua amana stalking misalnya ada pasti follower aku pada bosan kue lagi kue lagi ini memang seneng kue banget tapi kok badannya kayak lady gitu tuh semuanya kue tuh itu cari crumblenya kayak gitu berarti emang instagramnya gak boleh dibuka kalau siang-siang pas kuasa nih tuh itu nah kalau yang dibawa itu kue khusus ramadhan aduh ya ampun sticky date pudding enak banget jadi itu semacam cake kurma ini dagang doang atau suka banget sama kuenya itu terus makan terus gak? suka, suka karena suka jadi dagang gitu tapi ini hobi yang menjadi bisnis dan sepertinya ini apa namanya memberikan sebuah sirkulasi yang nyaman buat kehidupannya jadi gak perlu kerja macem-macem lagi udah disini aja dengan bersantai dan mendapatkan apa yang lo mau ditambah bisnisnya juga berjalan luar biasa ini perlu kita contoh buat trianti sekarang ini tempat spa udah tempat apa namanya kuenya udah apa yang mau dibuka berikutnya kan udah habis ambil ibu-ibunya bapak-bapaknya udah sekarang anaknya day care bukan day care menAdek apa ya paling mungkin sekarang lagi mengembangkan central kitchennya supaya bisa delivery itu aja oh bisa akhirin iya sekarang kan belum bisa kan jadi paling itu aja dulu gak usah banyak-banyak tapi yang bentar yang delivery ini yang kuenya kan bukan yang spanya kuenya itu beda lagi hati itu bisa kirim yang tekan di gigi itu gak gitu tapi itu sebuah visi yang luar biasa karena semua kemungkinan bisnis disana da diambil gitu ya ya Waduh kita sekali-kali kesana sih abis kalau kita kesana abis enggak sopan namanya itu ngantri gimana dong sekarang deh nomornya sekarang kita juga berikan kesempatan untuk para follower kita bisa membuk kita untuk berenang secara gratis di Budran hi kan pernah ada yang ditangkap tuh kan tanya Nah itu dia! Itu gimana tuh? Jangan sampai ketahuan di TV. Caranya gimana supaya kita berlaku? Caranya adalah dengan follow ke atunatshow underscore net. Kita masih menunggu sampai followers kita mencapai 50 ribu. Kita wujudkan nazar kita untuk berenang di beneran HI. Dan juga untuk hashtag 10 ribu harus langsung lihat tuh. Di timelinenya tunatshow underscore net. Kita udah kasih tuh 5 yang paling unik yang akan kita pilih menjadi salah satunya. Iya kalau gitu. Instagram sudah? Oh iya! Jangan lupa juga Instagramnya. Kita udah punya Instagram langsung aja follow ke atunatshow underscore net. Eh tunatshow underscore net untuk Instagramnya. Jadi sudah connect ke Instagram, Twitter. Jangan lupa juga untuk streaming yang susah untuk nyari nih net. Bisa streaming secara live di aplikasinya langsung download di playstore. Ataupun aplikasinya store. Iya luar biasa. Dan sepertinya Rianti telah memberikan inspirasi kepada kita. Sekarang ini mungkin gak tau mau bisnis apa. Cari pendekatan dulu dengan hobi terdekat. Siapa tau akan menjadikan sesuatu yang bisa. Sesuatu yang dicintai itu membuatkan sesuatu yang besar ya. Betul. Dan sepertinya sekali lagi buat Rianti, Kat Roy. Thank you. Banyak yang mengatakan bahwa kesuksesan ditentukan dua faktor. Pertama keyakinan dan kedua adalah tindakan. Jadi dikuatkan saja dua itu. Jadi untuk anda yang jomblo, nah masalahnya nih keyakinan. Cewek aja gak yakin sama lu gimana lu bisa menjadikan. Dan kemana-mana tentunya besok kita akan ketemu lagi ini. Tuna Show! Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Melarilah tanpa... Terima kasih. Terima kasih.